Hingga hari ini banjir masih menggenang pemukiman di Kelurahan Semanan, Kalideras, Jakarta Barat. Warga setempat protes karena bantuan tak kunjung datang hingga untuk bertahan hidup, mereka hanya mengandalkan sisa uang yang bisa diselamatkan saat banjir melanda. Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kelurahan Semanan, Kalideras, Jakarta Barat. Meski sudah tidak setinggi hari Rabu lalu, namun sebagian air masih masuk ke sejumlah rumah warga. Sejumlah warga yang rumahnya terendam hari ini mulai membersihkan sisa lumpur yang masuk ke rumah dan menempel di perabotan. Warga saat ini kesulitan mendapatkan air bersih dan makanan dan mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Meski beberapa posko bantuan dari Dinas Kesehatan dan Polsek telah berdiri, namun warga mengaku posko tersebut hanya melayani kesehatan saja, sementara bantuan pakaian, air minum, dan makanan tidak ada. Belum. Belum dapat saya ngurusin musola ini, belum dapat saya. Masyarakat sendiri kayak bantuan sembako dari pemerintah? Belum. Saya nggak perlu pejabat datang, yang penting sembakonya aja lah gitu. Nasi bungkus gitu aja. Pejabat nggak perlu selfie-selfie lah. Ya saya minta sejaluran air di kompanye diganti, terus ya sembako tolong diturunin, jangan di sini aja. Kasian warga kita yang belakang. Oh gitu. Bukan sementara ini karena bantuan belum datang, ibu makannya gimana ibu? Itu beli baso mutang, besok bayarnya. Sementara itu petugas kebersihan membersihkan sampah hingga batang kayu yang hanyut ke permukiman. Sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah mereka dan menunggu bantuan datang karena khawatir barang berharga hilang dicuri. Dari Jakarta, Rizka Ayu dan Yulisha Febbiola, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.